Intro Halo semuanya Intro Intro Bangunan dua lantai, modelnya minimalis Lokasinya di area Surabaya Selatan Intro Halo semuanya Ketemu lagi dengan saya Nio di channel ini, channel Nio Antika Berhubung momennya kali ini, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, sedang merayakan Hari Raya Lebaran, kami, saya khususnya, saya Nio, mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran, selamat Idul Fitri, 1441 Hijriah, Mohon maaf dan lahir dan batin, apabila ada salah-salah kata di video-video saya, mohon dimaafkan. Nah kita balik lagi dengan konten video ini, konten video kali ini adalah konten review rumah, bangunan dua lantai, modelnya minimalis, lokasinya di area Surabaya Selatan. Lokasinya sangat strategis, saya sendiri beberapa waktu yang lalu sudah pernah ke lokasinya, lokasinya sangat bagus, dari Plaza Marina itu hanya jaraknya 5 menit saja, Dan dari jalan raya Prapen, yang jalannya gede-gede itu, jalan lebar, di sisi kanan kirinya banyak pertebaran hotel-hotel, itu hanya kurang lebih 200 meter saja dari lokasi rumah ini. Nah, seperti apa rumahnya? Kita segera akan ke sana, tapi sebelum saya ke sana, Anda subscribe dulu channel ini dengan menekan tanda subscribe yang ada di bawah, tulisan subscribe dengan background merah, Dan juga jangan lupa tekan notifikasinya, yaitu tekan tanda lonceng, sehingga Anda tidak ketinggalan dengan notifikasi video-video saya yang terbaru. Ayo kita segera menuju ke lokasi rumahnya, yuk! Terima kasih telah menonton! Ya, kita sekarang sudah di raya Prapen, ini raya ini gede banget jalannya, double way, sebelah situ ada juga jalan, ini satu arah, menuju ke depan, yang satunya menuju ke belakang saya, Nah, di sebelah kiri nanti itu ada, kita masuk ke jalan namanya Sarono Jiwo, nah lokasi rumahnya ada di belakang jalan Sarono Jiwo itu, nanti ada perumahan Prapen Mas, ya. Nah, ini di depan, sudah sampai, nah itu ada tandanya Sarono Jiwo, dari jalan ini dekat banget. Terus ya, ikuti, cukup enak ini lokasinya, lokasi perumahannya, sangat strategis, dari jalan raya tidak jauh sama sekali. Nah, ini persadah Prapen Mas, lokasinya ada di area ini, lokasinya bagus banget, depan rumahnya itu fasun taman, jadi top lah lokasinya. Sekarang kita sudah berada di lokasi rumahnya, lokasi rumahnya itu di belakang kita, saya berdiri di halaman karpotnya. Rumah ini mempunyai spek luasan lahan, lebar 7x15, 105 meter persegi, dengan luas bangunan kurang lebih 175 meter persegi, dibangun dua lantai, modelnya model minimalis. Fasilitas kamar tidurnya ada 4, plus 1 kamar untuk asisten rumah tangganya, dan kamar mandinya ada 3, plus 1 untuk kamar mandi asisten rumah tangganya. Sudah disematkan listrik PLN, dengan daya 4.400 Watt, rumah ini menghadap ke arah mata angin sebelah selatan. Sangat bagus sekali. Satu yang jadi keunggulan dari rumah ini, yuk kita langsung balik ke sana. Saya tunjukkan lokasinya, bahwa di sana itu adalah taman, jadi rumah ini pas ada di depan taman, dan tamannya itu tempat berada di tengah-tengah roh jalannya. Jadi seperti ada pulau jalannya yang dibikin taman, luar biasa. Dan roh jalannya ini, karena ini jalannya satu, one way, jadi sangat lebar sekali untuk satu buah mobil bisa lalu lalang di depan rumah ini, dan mobil bisa putar ke arah samping taman yang di sebelahnya. Nah, sekarang kita lanjut masuk turun ke dalam rumahnya ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pertama-tama, kita masuk di pintu gerbangnya, karena rumah ini sudah dilengkapi dengan pagar, pagar bertelalis, dengan pagar dorong. Nah, pagar ini bisa dua double, sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan, dan masing-masing bisa digeser. Jadi, keunggulannya mobil bisa masuk di area sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah satunya kanan. Nah, untuk area parking atau karpot, rumah ini menyediakan dua buah mobil. Fasilitas karpotnya ini bisa dimuat, dan ada tandon air yang ada di area karpot ini, dan tutup tandon airnya juga menggunakan stainless, supaya apa? Supaya tahan lama, apabila musim hujan tidak terjadi karat, jadi tidak menyusahkan dipakai untuk jangka waktu yang sangat panjang. Nah, untuk pompa air juga ditempatkan di ujung. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya, luar biasa. Ini modelnya sangat simple, tapi model begini ini sangat banyak dikemari, model minimalis. Bagian depan itu adalah jendela-jendela yang ada di lantai dua, juga di lantai bawah itu adalah jendela kamar yang bagian bawah. Temboknya juga ada motif-motif, seperti batu-batu alam ya. Perpaduan warna krem, putih mutiara ya, sangat bagus banget. Nah, kita lihat, penggunaan kusen-kusennya, kusen jendela-jendelanya sudah menggunakan kusen aluminium. Nah, sekarang kita masuk ke pintu utama. Nah, kita langsung masuk ya. Ini adalah pintu utamanya. Nah, di pintu utama kita langsung disambut sebuah ruangan yang cukup gede. Ini biasanya ruangan tamu. Ya, ruangan tamunya ada di depan sekali, gede banget ya. Dan tinggi plafonnya juga cukup tinggi. Nah, itu adalah ruangan tamu. Setelah dari ruangan tamu ada sekat tembok, ya dipisah, tembok penyekat. Nah, ini memisahkan antara ruangan tamu dengan ruangan yang ada di dalam atau ruangan tengahnya. Nah, ruangan tengah ini ada di depan kita. Di pojok itu menempel di tembok yang depan itu adalah naik tangga nantai kedua. Dan tentunya di bagian depan, di samping ruangan tamu, disediakan satu buah kamar tidur. Nah, ayo kita lihat masuk dulu kamar tidurnya ya. Sebelum kita lihat bagian-bagian yang lain. Ini adalah kamar tidurnya, dilengkapi dengan dua buah jendela, menghadap ke depan rumah. Ukuran kamar tidurnya juga gede banget. Kamar tidur ini memang tidak dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Jadi kamar mandinya nanti disediakan di bagian lain dari kamar ini. Ini gede banget ini kamarnya. Jendelanya juga mantap. Nah, ini view-nya. Terus juga depan rumah. Nah, dari kamar tidur yang ada di lantai satu, kita terus ke bagian yang lain. Di bagian belakang itu ada service area, di mana ada dapur. Sebelah kiri adalah dapur. Dapur ini tepat berada di belakang tembok pembatas. Antara ruangan tamu. Nah, itu ruangan tamu di batas sekat tembok. Jadi dapur. Nah, setelah dari area dapur, kita ada... Dapurnya juga ada sink. Nah, seperti ini dapurnya. Nah, itu ada akses masuk ke dalam. Di mana di situ ada kamar untuk asisten rumah tangga dan kamar mandinya. Juga ada void di halaman belakang ini. Nah, void ini sangat membantu sekali ya untuk sirkulasi udaranya. Sangat dingin banget. Ini terbuka di atasnya. Nah, area ini. Untuk pencahayaan juga sangat membantu sekali void ini. Nah, kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga ada di ujung. Dan di depan kamar mandi ini disediakan untuk cuci, mesin cuci ya, untuk mencuci baju. Nah, mungkin area ini juga difungsikan untuk jemur pakaian ya. Nah, semua dilakukan di void halaman belakang ini. Ruangan kamar tidur untuk asisten rumah tangganya juga cukup gede banget. Nah, setelah kita dari pekarangan halaman belakang, kita lanjut. Ya, menuju ke sisi sebelah kiri, yaitu samping dari anak tangga lantai dua, itu disediakan wastafel. Dan wastafel dan ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini juga sudah lengkap sekali. Dinding-dindingnya juga dominasi warna putih, bersih, kelihatan sangat elegan. Ada showernya, kloset, semua sudah lengkap, tersedia. Nah, seperti itu, layout dari lantai satu. Nah, setelah kita dari lantai satu. Kita lanjut terus ya, ke lantai dua. Nah, lantai satu sudah kita lewati, sudah kita lalui semua, kita sudah lihat. Selama kita lihat tadi lantai satu, overall oke banget. Jadi, rumah ini recommended sekalilah. Nah, seperti apa nanti lantai duanya. Saya juga penasaran banget lantai duanya. Kabarnya lantai duanya, mantep banget kamarnya. Yuk, kita langsung segera naik. Yuk, kita segera lanjut. Ini adalah anak tangga, naik lantai dua. Lantai anak tangganya, mantep banget. Corak granit tile-nya ini hitam. Dan ada percak-percak putih, sangat elegan sekali. Dan railingnya, ini railingnya sudah aluminium. Kelihatan sangat mewah. Nah, kita sudah sampai ke lantai dua. Di lantai dua ini ada tiga buah kamar dan satu buah kamar mandi. Nah, lantai dua ini kelihatan sangat gede, luas sekali. Selain area-area kamar, masih terdapat area untuk keluarga ya, di tengah-tengah ini. Dan yang paling bagus, itu adalah foyer yang di depan itu. Mantap benar. Jadi, sinar mataharinya bisa masuk menerangi di dalam rumah ini. Kita lanjut, ada dua buah kamar di sisi bagian depan. Di depan itu ya, ada dua buah kamar. Kita segera masuk. Kita mulai dari kamar yang pertama. Nah, ini adalah kamar anak-anak. Tetap ada jendela di ujung. Ukurannya juga mantap, Paul. Mantap benar ukurannya. Ini kamar anak-anak yang pertama. Nah, nanti hadapnya, furnishnya itu ada di tembok sana ya. Nah, segera dari kamar yang pertama, kita langsung, kita lihat dulu ya, view-nya seperti apa. Pemandangannya. Wih, mantap. Ini mantap sekali. Pemandangannya. Bagus banget. Yuk, kita lanjut ke kamar yang berikutnya. Tempat berada di samping sebelah kiri. Ada pintu akses masuk. Nah, ini adalah akses masuknya. Yuk, kita masuk lagi. Ini kamar yang kedua. Kamar anak-anak yang kedua. Wah, ini malah view-nya lebih gede lagi. Wah, ini mantap ya. Kamar yang satu ini. Ukurannya juga tidak kalah gede. Bagus banget. Gimana kalau, lihat view-nya. View-nya. Wah, ini pandangannya bagus ya. Bayangkan loh, ini rumah masih baru geres. Lokasinya Yahud. Harga yang ditawarkan cuma 2 miliaran saja. Mantap bukan? Ya, kita lanjut ke kamar mandi yang disediakan. Nah, kamar mandinya itu ada di depan. Senada dengan kamar mandi yang ada di bawah. Ya, seperti ini kamar mandinya. Mantap. Dominar warna putih. Sanitary semua sudah menggunakan foto ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Yaitu master bed-nya. Nah, master bed-nya seperti apa? Master bed-nya ini diposisikan atau ditempatkan di bagian belakang. Seperti ini master bed-nya. Wah, mantap. Jadi, cendelanya itu ada di sisi samping sebelah kanan. Nah, itu mengambil matahari, hau darah dari void yang ada di pekarangan belakang. Mantap. Di depan sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di dalam. Dan kamar mandinya Yahud. Yuk kita lihat. Pintu kamar mandinya pakai kaca tempet. Sangat mewah banget. Dan ukuran kamar mandinya. Wuih, mantap. Ya, seperti itu lantai dua. Overall, bagus sekali. Ini rumah, jangan sampai Anda lewatkan. Sayang banget jika rumah ini sampai Anda lewatkan. Ya, itu adalah view-nya. Oke. Sekian rumah ini. Ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi. Kita ketemu lagi di konten video review rumah yang lain. Ya, itu tadi kita sudah lihat rumah ini. Dari depan, dari dalam, sampai satu langkah dua. Semuanya kita sudah lihat rumah ini. Mantap bukan? Bagi Anda yang lagi cari rumah dengan budget 2 miliaran lokasi Surabaya Selatan. Rumah ini sangat recommended sekali. Jangan sampai Anda lewatkan ya. Ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi untuk menindaklanjuti rumah ini. Baik Anda ingin survei atau ingin informasi yang lebih lengkap. Silakan ada nomor kontak yang bisa Anda hubungi. Untuk spesifikasi dari rumah ini, secara lengkap, saya sudah tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah. Silakan Anda baca. Nah, seperti biasa, jangan lupa jempol ke atasnya ya. Dan Anda share ke semua kerabat teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar Anda. Tentunya, Anda juga jangan lupa untuk subscribe. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di konten video review di lokasi dan rumah yang lain. Bye-bye. Sampai ketemu di konten video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!